Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu coin, yaitu XRP. Dimana kali ini ada beberapa informasi-informasi besar terkait coin XRP, begitu juga terkait masa depannya sektor industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak donsor ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Dan terakhir kali gue bahas dari coin XRP sekitar satu hari yang lalu, dimana di situ gue telah membahas ada salah seorang takar analisis cryptocurrency yang bernama Y-Crypto, yang telah mempredisikan harga masa depannya dari coin XRP yang katanya bisa mencapai harga 589 USD, yang artinya harga dari coin XRP suatu saat nanti bisa dua kali lipat dari harga BNB saat ini. Tapi untuk pembahasan kali ini, sebelum kita lanjut ke poin intinya, di sini gue ingin ucapkan terlebih dahulu khususnya untuk kalian sebagai ARMY-ARMY dari coin XRP, Congratulations for ARMY XRP, but finally, dan pada akhirnya XRP telah memenangkan dalam sebuah gugatan tersebut melawan SEC. Tetapi untuk pembahasan kali ini bukan hanya sekedar membahas dari kemenangan perusahaan Ripple dan juga XRP saja melawan SEC, kita pun akan gali jauh lebih dalam kembali kira-kira ada skenario apa dibalik coin XRP dan juga beberapa orang-orang besar di luar sana. Karena yang menjadikan suatu pertanyaan besar untuk gue pribadi khususnya, ada sebuah pesan terakhir yang telah disampaikan oleh ketua SEC yaitu Gary Gengselers. Nanti kita akan bahas apakah itu adalah salah satu pertanda dipersilahkannya coin XRP untuk melanjutkan perjalanan oleh Gary Gengselers tersebut, atau mungkin ada skenario yang lain dibalik pesan terakhir yang telah disampaikan oleh ketua SEC yang bernama Gary Gengselers. Dan tanpa menggeringi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency dan juga harga dari coin XRP. Dan untuk kondisi market cryptocurrency, ternyata dengan adanya suatu pengumuman bahwa XRP telah memenangkan dalam sebuah gugatan melawan SEC, market cryptocurrency merespon dengan cepat yang disini kita bisa menyaksikan bersama. Dalam sebuah volume secara global saja di industri cryptocurrency mengalami pertumbuhan secara signifikan sekitar 137,80%. Begitu juga dengan market cap industri cryptocurrency secara global mengalami pertumbuhan 5,70%. Dan tentu sumber utamanya itu adalah dari XRP yang telah memenangkan gugatan melawan SEC. Dan yang perlu kalian lihat disini untuk XRP, kali ini dia sedang terpampang di urutan pertama secara top trending by data coin market cap, dengan kenaikan 66,12% dalam satu hari saja. Tetapi disini pun ada Bitcoin mengalami kenaikan 2,15%, ada juga Ethereum mengalami kenaikan secara signifikan di atas 6%, begitu juga dengan beberapa altcoin yang secara cepat merespon dengan baik dengan adanya suatu pengumuman penting yang telah diumumkan oleh Hakim Torres bahwa XRP ini adalah bukan aset sekuritas. Dan yang perlu kita ketahui juga disini untuk XRP kali ini menduduki di peringkat keempat secara aset cryptocurrency terbesar di dunia dan dia telah melampaui dari BNB dan juga stablecoin USDC. Untuk market cap dari coin XRP kali ini di 40,8 miliar USD. Sementara untuk BNB sendiri, market capnya di 39,9 miliar USD. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, dimana disini ada routers.com yang telah membagikan suatu informasi positif mengenai coin XRP. Jadi disini Ripple Labs meraih kemenangan penting dalam kasus SEC atas mata uang crypto XRP. Nah, jadi memang bukan hanya dari routers saja yang telah membagikan suatu informasi seperti ini mengenai kemenangan Ripple dan juga XRP melawan SEC. Tetapi ada beberapa media-media yang lain juga gitu ya. Jadi bahkan hampir semua media telah menyuarakan dan juga memberitakan bahwa XRP menang melawan SEC. Dan pada tanggal 13 Juli, routers, Lip Labs INC tidak melanggar undang-undang sekuritas federal dengan menjual token XRP-nya di bursa publik. Dan Hakim Amerika Serikat memutuskan pada hari Kamis, sebuah kemenangan hukum penting bagi industri kriptokaransi yang membuat nilai XRP melonjak. Selain itu juga, XRP naik 75% pada sore hari Kamis, menurut data dari Revenue Type Acon. Dan putusan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat Analisa Torres adalah kemenangan pertama untuk perusahaan kriptokaransi dalam kasus yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat, meskipun itu juga memberi SEC kemenangan parsial. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini, keputusan tersebut itu dinyatakan oleh Hakim Torres yang telah membuat suatu keputusan dan itu langsung diumumkan dan bahkan tersebar di beberapa media bahwa XRP bukanlah aset sekuritas. Dengan adanya sutu kemenangan seperti itu, tentu Army RP dari QNXRP sangat-sangat senang sekali dan khususnya untuk gue sendiri, gue sangat senang sekali penantian yang sangat-sangat berharga selama bertahun-tahun. Dan bahkan yang kita tahu CEO dari Ripple, yaitu Brad Gerlinghouse, dia telah menggelontorkan dana ratusan juta dolar untuk melawan SEC. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada akun Twitter Ripple, di sini kita bisa mendapatkan suatu informasi yang begitu penting terhadap masa depan sektor industri kriptokaransi dengan kemenangan yang telah dimenangkan oleh XRP dan juga Ripple melawan SEC. Jadi sebetulnya ini sudah berkali-kali sekali gitu ya, gue bahas ketika XRP menang melawan SEC, tentu bukan hanya untuk QNXRP aja yang bagus di masa depan, begitu juga terhadap masa depannya sektor industri kriptokaransi. Dan begitu juga yang telah disampaikan oleh akun Twitter Ripple, XRP bukanlah keamanan, yaitu mengenai statement yang telah diumumkan ataupun dinyatakan oleh Hakim Torres mengenai aset dari QNXRP. Dan kemenangan untuk Ripple ini merupakan kemenangan bagi seluruh industri dan langkah menuju kejelasan regulasi di Amerika Serikat. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Brad Gerlinghouse, di sini juga ada Chris Lerensen, dan juga AS Alderwati atas kepemimpinan mereka, dan juga XRP Community atas dukungan mereka yang berkelanjutan. Tetapi di sini yang perlu kita ketahui nilai positifnya ada di sini, bahwa kemenangan untuk Ripple ini merupakan kemenangan bagi seluruh industri kriptokaransi dan juga langkah menuju kejelasan regulasi Amerika Serikat. Jadi bukan hanya untuk masyarakat QNXRP saja yang akan bagus ataupun baik, begitu juga terhadap entitasnya, di mana sektor industri kriptokaransi ini pun akan jauh lebih baik lagi, karena sekarang setidaknya ataupun sedikit banyaknya, industri kriptokaransi sudah mulai diakui dengan beberapa aset-aset yang diperdagangkan di negara Amerika Serikat. Dan mungkin di sini bisa dikatakan untuk QNXRP ini adalah salah satu koin yang pertama kali diregulasi oleh negara Amerika Serikat. Kita tidak bicara tentang Bitcoin. Untuk Bitcoin mungkin itu sudah diregulasi secara otomatis, bukan hanya untuk negara USA saja, begitu juga di belahan dunia atau di seluruh dunia. Tapi untuk ASRP kenapa gue menyatakan seperti demikian? Karena yang kita tahu, masa gugatan tersebut itu berjalan sudah bertahun-tahun, lebih tepatnya dari tahun 2020 hingga 2023. Ya, jadi ini adalah salah satu koin dengan fundamental yang begitu kuat, dan di sinilah kenapa gue sangat percaya sekali terhadap masa depan dari QNXRP, karena gue sangat-sangat yakin XRP bakal memenangkan dalam sebuah gugatan tersebut melawan SEC, dan sekarang sudah terbukti XRP telah memenangkan dalam sebuah perseturuan tersebut melawan SEC. Dan semoga saja dengan adanya suatu informasi seperti ini, akan jauh lebih baik lagi terhadap masa depan entitas kriptokaransi. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada kiri-kiri yang selalu salah satu ketua dari SEC yang telah mencatatkan atau menduliskan pesan terakhirnya. Jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini, membuat gue sendiri bertanya-tanya gitu ya, apakah ada skenario lain dibalik semua ini, terutama mengenai gugatan yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun, tapi dengan kemenangan yang telah dimenangkan oleh Ripple ataupun XRP, ada rencana lain dibalik semua ini? Apakah semuanya skenario ataupun settingan dari kedua belah pihak, atau mungkin memang itu adalah suatu kewenangan yang harus dilakukan oleh SEC terhadap perusahaan Ripple dan juga token natifnya yaitu XRP. Tapi di sini kita bacakan terlebih dahulu dengan adanya suatu statement seperti ini yang telah disampaikan oleh Gary Gengselers. Jadi kemarin SEC mengadopsi amandemen terhadap aturan tertentu yang mengatur dana pasar uang di bawah Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940. Dan saya senang mendukung adopsi ini karena akan meningkatkan ketahanan dan juga kemampuan dana ini untuk melindungi dari dilusi. Nah, jadi sebelumnya Gary Gengselers ini salah satu ketua SEC sangat-sangat beringat sekali menggugat Ripple dan juga token natifnya yaitu XRP. Tapi kenapa alih-alih sekarang seakan-akan Gary Gengselers membuat pernyataan seperti ini bahwa tugas beliau itu telah selesai gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa gue simpulkan dan bisa gue pahami dengan adanya suatu statement seperti ini yang telah dituliskan oleh Gary Gengselers. Tapi ketika kita ambil kesimpulan dari beberapa faktor yang lain terutama mengenai platform yang akan dirilis oleh Bank Sentral Amerika Serikat yaitu FedNow. Nah, di dalam sebuah website FedNow sendiri disitu dia telah menuliskan bahwa dia bakalan merilis tokenisasinya sendiri tetapi ada suatu kemungkinan juga bakal menggunakan tokenisasi yang lain bisa juga tokenisasi seperti XRP dan juga XLM. Apakah dia akan memilih salah satu ataupun dua-duanya akan digunakan? Menurut gue sendiri ya dengan statement seperti ini jadi secara tidak langsung Gary Gengselers ini telah mengucapkan terhadap coin XRP dan juga Ripple silahkan melanjutkan perjalanan Anda. Jadi, mungkinkah seperti itu skenario dibalik semua ini dengan adanya suatu gugatan selama bertahun-tahun oleh ASIC terhadap perusahaan Ripple dan juga XRP untuk mengalihkan isu dan supaya beberapa komunitas cryptocurrency berfokus terhadap gugatan ASIC terhadap Ripple dan juga XRP saja tapi di sisi lain ada rencana-rencana besar gitu ya untuk mengangkat terhadap coin XRP tapi menurut gue sekalipun itu settingan ataupun seperti apa ini adalah salah satu informasi yang sangat-sangat bagus sekali untuk masa depannya coin XRP tetapi sekali lagi itu menurut opini gue pribadi saja dan juga perspektif gue pribadi dengan Gary Gengselers setelah membuat pesan terakhir seperti ini tetapi apabila dari kalian bisa menyimpulkan dan juga bisa kalian pahami kira-kira apa maksud dan tujuan dari Gary Gengselers membuat pernyataan seperti ini dan seakan-akan dia sekarang telah senang gitu ya dan ingin mendukung adopsi ini karena akan meningkatkan ketahanan dan juga kemampuan dana ini untuk melindungi dari delusi nah apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi dengan statement dari Gary Gengselers sendiri silahkan tuliskan di kolom komentar oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai coin XRP dan juga beberapa informasi-informasi yang lain terutama pesan terakhir dari Gary Gengselers itu yang menjadikan suatu pertanyaan besar khususnya untuk gue sendiri apakah mungkin ada skenario besar dibalik semua itu dan juga gugatan yang telah dilalui oleh perusahaan Ripple XRP melawan SEC atau mungkin ada faktor-faktor yang lain nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye-bye selamat menikmati